Penyelenggara Olimpiade Tokyo berencana melarang ada penonton untuk semua pertandingan. Keputusan ini ditempuh setelah pemerintah Jepang mengumumkan status darurat di Tokyo di hari Kamis. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas ini karena COVID-19 di Tokyo yang terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Status darurat ini mulai diberlakukan hari Senin 12 Juli hingga 22 Agustus. Sementara itu pertandingan pertama Olimpiade dimulai tanggal 23 Agustus. Sebelumnya penyelenggara Olimpiade Tokyo telah melarang penonton dari luar Jepang dan membatasi penonton domestik dengan kapasitas 50% atau hingga 10 ribu orang. Terima kasih telah menonton!